Terima kasih, selamat siang. Kembali lagi di Penggibu Channel Lasar Sejamat. Pada video kali ini, saya akan membahas buku 10 Sosiologi Terapan tentang Pendidikan dan Pembelajaran Digital. Tapi sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan nama saya Sefna Topo, Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Universitas Nusa Tjendara Kupang. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas beberapa topik penting tentang pembelajaran digital terkaitan dengan pembelajaran di Pendidikan Daerah Teknologi Revolusi Industri 4.0. Jadi, ada beberapa topik penting dalam buku ini yang akan saya kupas. Yang pertama, sebagaimana digambarkan oleh Munch, dia tulis selama dekade terakhir dan dia menulis beberapa pembelajaran, beberapa topik mengenai pembelajaran digital. Untuk perubahan itu muncul dari argumen bahwa pendidikan tradisional, jadi ketika kita berbicara mengenai perubahan, sebagaimana digambarkan oleh Munch, tentang kolaborasi dari pendidikan era tradisional, transisi, dan digital hari ini, terjadi perubahan yang sangat drastis. Tetapi, kita melihat strategi-strategi yang kita ikuti dari dekade berapa masa ini, ketika menggunakan teknologi digital merupakan pengalaman kreatif untuk menyesuaikan dengan peradaban dunia hari ini. Tetapi, kita harus menggarisbawahi berbagai macam nilai plus-minus atau implikasi negatif maupun implikasi positif dari keberadaan pembelajaran teknologi yang ada. Sebagaimana contoh, hari ini ketika diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, siswa dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi atau dikenal dengan mahasiswa, terpaksa harus diperhadapkan dengan pembelajaran kuliah dari atau kita kuliah dengan menggunakan berbagai macam teknologi. Jadi, kalau kita melihat dari perubahan dari 10 dan 20 tahun yang lalu, dari berbagai macam sisi pun, perubahan itu sangat berubah drastis. Sehingga, tetapi perlu kita melihat bahwa ada berbagai macam implikasi negatif yang juga mengimbangi perubahan yang ada. Sehingga, pada konteks informal atau konteks pendidikan formal ramai sekolah, harus guru menggunakan berbagai macam strategi yang final agar peradaban yang digunakan dalam pembelajaran teknologi jangan berimplikasi negatif pada masyarakat umum maupun siswa itu tadi. Jadi, buku ini juga sesungguhnya memberikan ketampilan digital sebagai fase yang penting dalam penggunaan teknologi digital. Ada beberapa kerangka. Yang pertama, tentang operasional. Jadi, dalam ketampilan atau skill mengenai ketampilan teknologi. Yang pertama, operasional. Bagaimana teknis mengusahai media digital dan dalam konteks formal. Jadi, sederhana ketika kita lihat hari ini di tengah pandemi COVID-19 mahasiswa diperhadapkan untuk kuliah secara online atau kuliah dari virtual. Tetapi ada sesungguhnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana ketampilan atau teknis yang digunakan dalam proses operasional itu tidak menyambang nilai dan norma yang berlaku secara operasional di tingkat formal itu tadi. Artinya, dalam proses akademik yang berlangsung secara online tidak menutup kemungkinan untuk terjadi copy-paste. Tidak menutup kemungkinan untuk ilmu yang diperhadap atau diproseskan dalam kreatif operasional itu terjadi penurunan kemampuan intelektual. Itu yang diharapkan. Yang kedua, berbagai macam konten-konten atau website yang berkaitan dengan e-book. Hari ini, buku ini sebetulnya mengembar bagaimana pemerintah membatasi website-website yang memberi peluang kepada siswa untuk bisa mengakses. Karena ketika siswa mengakses itu sebagai suatu proses maka tidak ada gunanya dalam proses KPM berjalan. Karena sesungguhnya siswa tidak dibebangkan untuk mencari tahu referensi baru dalam menjawab suatu kebutuhan akademik itu. Yang berikut, BNI juga, buku ini juga berbicara mengenai desain dan produsen teknologi. Jadi, kalau kita berbicara mengenai desain dalam hal teknologi, ini bagaimana membantu kita meningkatkan dunia digital memungkinkan kita memberikan edukasi kepada pengguna agar ada batasan-batasan seperti pelatihan. Petugas umur daya manusia dalam lembaga pendidikan juga harus diberi pelatihan. Agar dia sebagai role model atau sebagai etalase dalam proses operasional itu dia minimal harus dikatkan diri dengan teknologi. Sehingga apa yang dia distribusikan memang benar-benar terseluruhkan dengan baik. Sehingga jangan terlalik terjadi tumpang tindih antara pelajar dan pendidik. Atau dalam KPM. Antara guru dan siswa tidak terjadi tumpang tindih. Jangan kemudian apa yang disampaikan oleh guru, dia sendiri tidak mengerti. Sementara siswa jauh lebih mengerti daripada guru. Nah, ini yang sangat berbahaya untuk harus kita perhatikan. Jadi, yang berikut kita berbilang digital, proses yang mengarah ke tujuan akhir adalah memusnahkan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ujung daripada tujuan teknologi adalah mempermudah kita dalam segala aktivitas. Baik di dalam proses operasional KPM atau proses pendidikan itu tadi, atau dalam kegiatan-kegiatan lain seperti transportasi ataukah contoh, seperti hari ini tiket. Di dalam program SAP atau sijahtera akreditis yang prosesural atau yang program SAP itu mempermudah orang untuk memperoleh tiket. Dan dengan itu kan dia bisa dia bisa hari ini dengan tujuan bagaimana pada intinya dia memiliki uang, dia bisa berangkat. Karena melalui proses digital itu tadi. Yang berikut, proses pembelajaran digital juga pelajaran pun diversitas oleh teknologi dengan praktik pengejaran yang memiliki secara efektif. Contoh, menjadikan laptop, HP, bagi sisi orang. Jadi, ini sebagai gambaran di tengah BNDB COVID-19 berbagai macam upaya dan pemerintah atau lembaga terkait untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan dalam penggunaan digital. Jadi, kita berbicara mengenai digital, teknologi digital, sesungguhnya ini setelah revolusi industri dan perdusian urbanisasi. Keterampilan dan menulis menjadi semakin penting karena meningkatkannya kompleksitas produksi, distribusi, dan sirkulasi dan asisten asumsi. Sebagaimana digambarkan oleh Mbak Niger pada tahun 1986. Selama ini, yayasan itu dibuat untuk masyarakat informasi kontemporer. Artinya, yayasan yang berbicara mengenai apa namanya, produksi digital, informasi, dan teknologi dan akumulasi sirkulasi itu. Ia berbicara mengenai masyarakat informasi kontemporer. Artinya, yayasan ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat kekinian. Bagaimana contoh hari ini perbandingan negara-negara wasterdisasi atau negara-negara kebarat-kebaratan yang kemudian memberikan suatu role model baru dalam peradaban dunia. Kita di negara Indonesia yang notabene tergolong sebagai negara berkambang tetapi kita juga ikut mengamini suatu perubahan itu sebagai suatu motif atau suatu gaya hidup baru atau suatu budaya baru yang harus kita relevansikan dengan peradaban kita di Indonesia hari ini. Contoh, hari ini banyak anak kecil dia tidak tahu membaca tetapi dia bisa mengakses HP dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang sudah diserilakan dalam smartphone tersebut. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa memang suatu perubahan yang sangat-sangat cukup, perusahaan berkelipian tetapi bagaimana upaya kita agar bisa menjadikan suatu perbatasan atau melakukan suatu strategi baru atau melakukan langkah preventif agar memberikan batasan terhadap anak. Karena sesungguhnya anak itu belum sampai umur itu untuk bisa mengakses agar tetapi peradaban yang begitu surplus yang kemudian menjadi determinasi atau menguasai kehidupan kita sehingga tidak ada batasan. Oleh karena itu dari buku ini sesungguhnya banyak kita baca kita sebagai mahasiswa pun kita harus memberikan edukasi baru kepada teman-teman kita kepada masyarakat umum kepada sanak, saudara, dan keluarga agak lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi karena banyak implikasi negatif yang ada di sana. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. apabila ada kekurangan-kekurangan teknis dalam penyampaian materi mohon di komentari melalui kolom komentar. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati.